Pemirsa berbagai cara dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi banjir. Salah satunya yakni memperbaiki pompa portable di sejumlah wilayah seperti di Koja, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di pompa-pompa itu, kita akan bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rizky Febriadi. Ya Sadrina, bagaimana kondisi pompa-pompa yang ada di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya memang benar kondisi pompa air di Pinang yang di wilayah Koja, Jakarta Utara ini memang belum dapat dikungsikan atau diopresikan sejak beberapa waktu yang lalu karena kondisinya memang masih rusak. Sementara kondisinya yang lainnya adalah pompa air ini memang terdapat karat-karat, mesin dan juga banyaknya sampah di bawah ataupun di saluran air dari pompa air ini. Yang menyebabkan pompa air ini rusak adalah salah satu bagian pompa air yaitu as pompa ini bengkok karena terlalu banyaknya beban untuk mengangkat sebenarnya di saluran air dan juga saluran di pompa air ini. Inilah yang menyebabkan pompa air ini rusak beberapa waktu yang lalu dan diperbaiki. Sementara itu bukan hanya pompa air Pinang ini saja yang rusak dari Jakarta Utara tapi dari 35 rumah pompa air, diantaranya ada 16 pompa air yang rusak diantaranya adalah wilayah dari Kampung Gusti, Sindang dan juga Cikune. Ya Sadrida, kabarnya perbaikan ini ditargetkan untuk selesai sebelum musim hujan terjadi. Nah, apakah itu bisa dilakukan atau seperti apa? Ya sekali, penjaga pintu pinang air ini memang diupayakan dari pompa ini yang bengkok memang sudah diperbaiki di bengkel yaitu sejak 3 hari yang lalu. Namun penjaga pompa air ini belum dapat memastikan kapan selesainya perbaikan dari pompa air ini sehingga nantinya pompa air ini dapat diperbaiki. Sementara dari pin, PU dan juga Tentu Air menjadi upaya untuk memperbaiki sejumlah pompa air dan diperbaikan di pengecekan di beberapa datuk ini tidak selesai dengan musim penghujan yaitu puncaknya pada Desember dan juga Januari. Terima kasih Sadrida Evanalia. Pemirsa demikian tadi laporan dari Sadrida Evanalia dan Juru Kamera Rizky Febriandi yang melaporkan langsung dari kawasan Koja, Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!